Keseriusan Indonesia dalam konteks Natuna semakin terlihat hari ini. Presiden Joko Widodo hadir meninjau kesiapan gelar pasukan dan kapal perang TNI Angkatan Laut di Natuna. Sejak kemarin TNI Angkatan Udara juga menggerakkan 4 pesawat tempur F-16 dan puluhan personel untuk mengamankan sekaligus penjagaan kedaulatan Indonesia di perairan Natuna. Di tengah klaim Tiongkok atas perairan Natuna, Presiden Joko Widodo bertolak ke Natuna ke pulauan Riau. Presiden melakukan kunjungan kerja sejak Rabu siang. Selain bertemu ratusan nelayan, Presiden juga meninjau kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Usman Harun dan KRI Karel Satwitubut yang sandar di dermaga satuan TNI terpadu. Kedua KRI tergabung dalam patroli pengamanan laut di utara pulau Natuna. Total sedikitnya 7 KRI berpatroli mengamankan perairan Natuna. Terkait perairan Natuna, Presiden Jokowi menegaskan tidak ada tawar-menawar terkait kedaulatan Republik Indonesia. TNI Angkatan Udara memberangkatkan 4 jet tempur F-16 dari pangkalan udara Rusmin Nuryadin Riau ke perairan Natuna. Selain 4 jet tempur, TNI Angkatan Udara juga menerjunkan 60 personel ke Natuna. Pengarahan pasukan dan 4 jet tempur ini merupakan perintah Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto untuk pengamanan sekaligus penjagaan kedaulatan Indonesia di perairan Natuna dari gangguan kapal asing penangkap ikan. Tim Liputan Transmedia